Halo teman-teman, welcome to Sintia Montana Channel Nah teman-teman, hari ini aku akan berbagi mengenai apa sih obligasi itu Nah sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya teman-teman di like, komen, dan juga subscribe-nya Langsung aja yuk, kita mulai Teman-teman, udah punya pekerjaan dan juga kamu udah punya penghasilan tetap Nah saatnya nih, kamu memikirkan goal kamu di jangka panjang dong Nah misalkan contoh nih, rencana kamu untuk menikah, membeli rumah, bisa dengan KPR juga Membeli kendaraan, mau dengan kredit atau cash tunai Atau juga nih teman-teman, melanjutkan kembali pendidikan kamu S2 dan S3 ya kan Nah ini adalah salah satu pemikiran-pemikiran rata-rata orang nih teman-teman Untuk apa sih yang mau dicapai ke depannya Nah disini teman-teman, kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan yang namanya investasi teman-teman Investasinya itu seperti apa? Nah salah satunya adalah obligasi nih teman-teman Nah disini makanya aku mau kasih tau ke kalian juga nih obligasi itu apa sih sebenarnya Dan perlu kalian ketahui teman-teman, sebenarnya banyak nih informasi investasi yang udah beredar di mana-mana Nah ada tujuh produk investasi juga teman-teman yang bisa kamu jadikan sebuah pilihan Nah apa aja teman-teman nih aku kasih tau ya Ketujuh produk investasi itu tabungan, deposito, reksadana, obligasi, saham, emas dan juga properti teman-teman Produk-produk investasi ini teman-teman memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masingnya Karena itu nih sebelum kamu nih memilih ya kan pilihan-pilihan yang tadi aku udah sebutin teman-teman Kamu harus tau dulu nih informasi-informasinya sebanyak mungkin tentang hal-hal atau sesuatu yang kamu ingin investasikan Nah disini aku akan kasih tau bahwa salah satu produk investasi yang bakal dibahas adalah obligasi Nah obligasi salah satunya adalah obligasi negara retail atau ORI teman-teman Data pemerintah juga menunjukkan teman-teman peningkatan pembelian obligasi oleh investor ya kan Nah pertama kali kapan sih diterbitkannya itu? Oh pertama kali itu di tahun 2006 teman-teman Jumlah investornya ORI itu tadinya cuma 16 ribuan Tapi sampai di sekarang di 2015 ya teman-teman Udah sekitar 214 orang 14 ribu orang teman-teman Nah makanya disini harus adanya peningkatan-peningkatan ketika akhirnya masyarakat Indonesia udah mulai nih teman-teman Melakukan yang namanya investasi Oke langsung kita lanjut aja ya teman-teman Obligasi disini lebih kepada istilah dalam pasar modal yang kita sebut adalah surat utang Oke teman-teman Nah surat utang itu sendiri lebih diterbitkan oleh siapa? Bisa dari pemerintah, bisa juga dari korporat teman-teman Nah teman-teman penerbit obligasi adalah siapa sih? Penerbit obligasi adalah pihak yang berutang Dan pemegang obligasi itu adalah siapa? Adalah pihak yang berpiutang, yang memberikan hutang Oh ya teman-teman aku mau ingetin sekali lagi Kalau penerbit dari obligasi itu gak mesti pemerintah ya teman-teman Tapi bisa juga dari korporat Dan korporatnya itu gak mesti yang harus besar Tapi korporat yang setidaknya membutuhkan dana Dan ketika misalkan emang korporatnya itu oke Orang-orang pasti akan memberikan pendanaan Gitu teman-teman Jadi gak harus perusahaan yang gede, gak harus perusahaan yang besar atau segala macem Tapi perusahaan-perusahaan yang emang membutuhkan dana ya teman-teman Tapi paling enggak perusahaan ini tuh harus dipercaya dong ya Biar investor itu juga mau memberikan dananya Gitu Nah dalam obligasi teman-teman dituliskan adanya sebuah jatuh tempo Jatuh tempo yang berkaitan tentang pembayaran utang kamu Serta bunganya atau biasa di obligasi itu disebut ya kupon ya teman-teman Menjadi kewajiban dari penerbit obligasi terhadap pemegang obligasinya loh teman-teman Nah biasanya nih jangka waktu obligasi di Indonesia rata-rata itu 1-10 tahun teman-teman Tapi ada juga nih yang sampai jangka panjang yang sampai 30 tahun loh Jadi teman-teman disini aku juga mau kasih tau nih ke kalian Bahwa ada obligasi yang hanya jangka waktunya itu 3 tahun teman-teman Atau bisa kita katakan obligasi jangka pendek Tapi ada juga nih teman-teman obligasi yang jangka panjang yang bisa sampai 30 tahun Nah apa sih yang membedakan salah satu yang paling membedakan itu adalah resikonya teman-teman Kenapa sih bisa aku katakan meresikonya Jadi ketika kalau obligasinya itu jangka pendek Pasti resikonya itu akan lebih kecil Bener banget teman-teman Sementara kalau misalkan kalian nih teman-teman memilih obligasi atau surat utang yang jangka panjang Pasti resikonya akan lebih besar teman-teman dibandingkan obligasi jangka pendek Nah biasanya kalau dalam pemerintah itu lagi mengeluarkan yang namanya Ori Ya kan habis itu juga ada sukuk retail SR12 ya kan Atau yang lainnya atau sukuk tabungan ST Nah tapi jenisnya itu berbeda-beda teman-teman dan bunganya juga berbeda-beda Ada yang bisa langsung dijual ya kan teman-teman di secondary market Jadi contoh nih teman-teman ada masa penawaran sekitar misalkan 2 minggu Terus nanti dalam 2 bulan itu kita belum bisa memperjual belikan atau belum bisa ke secondary market Nah setelah dari 2 bulan kita bisa menjualnya di secondary market teman-teman Dan ada juga nih sebenarnya obligasi dimana obligasi itu hanya jangka waktunya 2 tahun Dan di tahun pertama bisa kita jual setengahnya teman-teman Misalkan kalian punya uang 100 juta Kalian mau cairin 50 jutanya di tahun pertama itu kalian bisa teman-teman Masima tuh hanya 1 tahun gitu kan Atau setengahnya lah istilahnya Rata-rata kalau untuk obligasi ini tuh adalah 2 tahun teman-teman jangkanya gitu Jadi disini banyak banget jenisnya Banyak banget macamnya dengan resiko-resiko yang sudah ada gitu Diterbitkan obligasi di latar belakangnya sama apa sih Lebih kepada A untuk mengambil atau menghimpun dana dari si masyarakat Yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan Jadi untuk mendanailah istilahnya teman-teman Nah kalau ditinjau dari sudut bisnisnya Obligasi itu tuh bisa dimanfaatin teman-teman Untuk mendapatkan dana segar nih Demi berjalannya suatu usaha Jadi misalkan contoh kalian ini mau buat sebuah usaha Nah kalian bisa menggunakan surat utang atau obligasi Untuk meminjam uang gitu teman-teman Tapi memberikan bunga ya kepada orang yang memberi pinjaman ke kita Nah sementara negara memandang sebuah obligasi itu sendiri Sebagai sumber pendanaan teman-teman Untuk membiayai sebagian dari defisit anggaran belanja Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara Atau biasa disebut juga APBN teman-teman Gak jauh berbeda nih teman-teman Dengan saham Obligasi juga bisa diperjual belikan loh Nah kalau kamu nih mau membeli saham yang hanya tinggal mencari tahu aja nih Kayak di Bursa Efek Indonesia atau BI Berbeda nih teman-teman dengan obligasi nih yang transaksi jual belinya Gak harus nih dilakukan di Bursa Efek Indonesia Nah itu berarti obligasi itu bisa didapetin nih dari pihak penerbit Yang sepakat melakukan jual beli dengan pembeli Misalkan contoh teman-teman Kamu bisa beli obligasi itu dari bank-bank teman-teman Jadi ada beberapa bank yang bekerja sama dengan pemerintah Untuk mengedarkan atau menjual obligasi pemerintah Ataupun obligasi korporat teman-teman Nah tak heran juga nih kenapa obligasi itu masih belum terlalu familiar Karena mungkin beberapa orang-orang atau masyarakat Belum mengetahui secara lebih dalam teman-teman Tentang obligasi Pemahaman tentang obligasi itu sendiri Nah misalkan contoh ya teman-teman Pemerintah sebagai salah satu penerbit obligasi Jadi bisa dari pemerintah Ya kan yang menerbitkan obligasi Atau juga bisa dari korporat teman-teman Nah misalkan kayak Pertamina, PLN atau yang lain-lainnya Atau juga perusahaan-perusahaan yang merasa dia membutuhkan dana Dia bisa mengedarkan atau membuat obligasi teman-teman Nah ketika pemerintah menerbitkan obligasi itu sendiri Investor yang berminat nih atau pengen nih ya teman-teman membelinya Bisa mendapatkan nih teman-teman di agen penjual Nah gak cuman bank tapi ada agen-agen lain juga Yang menjual obligasi teman-teman ke masyarakat loh Jadi biar lebih mudah juga teman-teman gitu Nah pembelian lewat agen penjual adalah mekanisme pembelian yang telah ditetapkan oleh pemerintah Nah biasanya nih teman-teman pemerintah juga menunjuk bank yang tadi aku udah bilang Dan juga lembaga sekuritas Nah misalkan kayak bibit at bareksa atau segala macem Itu juga ada yang bekerja sama Jadi beberapa pemerintah juga bukan cuma bekerja sama dengan bank Tapi juga bekerja sama dengan lembaga sekuritas teman-teman Sebagai agen penjual obligasi Nah teman-teman semoga info kali ini bermanfaat buat kalian semua Dan bisa menambah ilmu buat kalian ya teman-teman Nanti aku akan ngebahas secara lebih dalam lagi Apa sih sebenarnya kelebihan ya kan teman-teman dari sebuah obligasi itu sendiri Sebagai sebuah alat untuk investasi Dan juga kekurangannya apa sih ketika kita memilih investasi dalam obligasi itu Nah teman-teman semoga bermanfaat Dan kalau misalkan ada yang kalian pengen tanyakan Atau kalian mau request ya kan Kalian bisa langsung tanya aja di kolom komentar teman-teman Thank you ya teman-teman Have a nice day